itu dihendapkan seperti ini ya iya ini air yang kita kolah kita hendapin kita filter juga pernah ini pakai pdm jadi kita pakai 4 hari buat hendapinnya tapi kalau air tanah kalau air tanah kita harus cek dulu tds sama pdh nya tergantung itunya ya iya tergantung tepat karena beda-beda ya untuk air tanah tds itu apa mbak? kadar airnya jadi kalau untuk distas itu tds nya maksimal 150 maksimal 111 untuk ph nya sekitar 65-70 oke suhu gimana? suhu kita suhu Jakarta 29-30 iya itu aman kalau terlalu dingin? kalau terlalu dingin tambah heater biar suhunya terjaga apa yang akan terjadi dalam ikan kalau airnya dingin? jamur gampang berkembang iya kalau misalnya air yang benar suhu rendah terus juga ikannya biasanya untuk baru masuk dia gak agak stabil ya pasti nanti muncul apanya tuh? sirip-sirip atasnya dia nanti muncul oh jadi ikan sehat itu salah satunya siripnya mekar? siripnya mekar dasi nya juga mekar dasi itu yang dibawah oh kalau suhunya terlalu panas? terlalu panas juga dia stress nanti dia menjadi hitam ikan discus itu asalnya dari negara mana? Amazon Amazon ini namanya apa? ini Hecocross ini leopat ini ada garisnya Hecocross ini leopat hitungannya itu perinci ya? perinci ya ini ini udah maksimal? enggak ini bisa sampai 6 inci 6,5 inci oh iya? ini 5 inci? ini 5 inci bisa sampai 6,5 inci? iya tergantung apa itu? pembelian makannya pembasarannya bagus atau tidak makanannya apa sih? kalau kita disini pakai cacing beku cacing beku? pelet gak bisa? pelet ada sebagian yang mau cuma disini tidak terbiasa pakai cacing beku sehari berapa kali? kita kasih 3 kali 3 kali pagi, siang, dan sore 3 kali oh pagi, siang, dan sore oke kita ngomongin jenis deh ya ini tadi apa? Hecocross sama leopat selanjutnya ini albino platinum albino? iya ini pupilnya itu merah ya iya ini merah iya ini pupil matanya merah ini ya platinum ini ada barbino fly ini ini bingung butterfly sudah ikorannya sedikit kita lanjut lagi ini jenisnya? ini sama albino butterfly ini white diamond ini polos yang mana yang white diamond? yang sama oh itu nya juga mebang banget ya, makan banget iya betul siripnya itu gede banget ini blue diamond blue diamond yang mahal ya? ikan mahal itu bisa tergantung bodinya ruka-gantung jenisnya maksudnya ukurannya? ukuran bodinya semakin dia mukanya bulat terus makin mahal coba-coba tunjukkan yang ga bulat, tunjukkan yang bulat biar kita perbandingannya nyata ini blue diamond ini HD kayak bodinya agak ke atas bagus